Pemirsa hingga saat ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok tak kunjung turun, terhusus pada harga cabai merah yang hingga saat ini masih di harga Rp80.000 per kilonya. Terkait hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung, Jabung Barat menyebutkan kenaikan harga bahan pokok tersebut akibat mahalnya harga pupuk yang dijual di pasaran. Imbas mahalnya harga pupuk pertanian yang terjadi belakangan ini membuat harga kebutuhan bahan pokok cenderung mahal di pasaran, terutama seperti harga cabai merah yang masih bertahan di harga Rp80.000 per kilonya. Terkait hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan tak mampu berbuat banyak sebab pihaknya hanya mampu memonitoring harga dengan harapan stok bahan pokok selalu tersedia di pasaran. Dikatakan Kabit Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tanjung, Jabung Barat, Handrihat, Tibustan, ada sejumlah bahan pokok yang cenderung masih mahal dan pihaknya juga terus melakukan update harga di pasaran. Diketahui per 11 Agustus 2022 ini, untuk harga cabai merah masih di harga Rp80.000 per kilonya, cabai rawit Rp60.000 per kilonya, bawang merah Rp55.000, bawang putih Rp18.000, daging ayam Rp26.000, minyak goreng Rp17.000, dan gula pasir Rp14.000 per kilonya. Meski demikian, Handriati mengatakan, khusus kenaikan harga cabai memang terjadi akibat faktor mahalnya harga pupuk pertanian, sehingga membuat harga cabai tak kunjung turun, yang standarnya harga cabai merah di harga Rp20.000 per kilonya. Meski sebagian harga bahan pokok masih mahal, namun Dinas Ketahanan Pangan memastikan stok selalu tersedia di pasaran. Kelapangan, baik itu di harga sembako, maupun di harga pangan kita, di beras, itu kalau yang sekarang nih kondisinya dipupuk. Harga pupuk sekarang sangat-sangat tinggi. Maka dari itu petani pun tidak bisa mengatasinya dengan mengganti harga gitu, menurunkan harga. Sedangkan harga pupuk sangat tinggi. Nah, seperti sekarang luas sama harga cabai pun di situ. Permasalahannya dipupuk. Pupuk juga kan ya? Dengan pupuk yang harganya sangat tinggi sekarang, otomatis harga cabai pun turun untuk turun. Belum bisa turun, masih tetap stak. Belum bisa untuk harga normal. Meski demikian, Handriati optimis seiring berjalannya waktu, maka dipastikan harga kebutuhan bahan pokok akan kembali normal. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.